Saya nggak pernah lihat konserasi itu dari survei nomor satu, tapi dari kursi, nggak pernah dari elektabilitas. Karena nggak ada di undang-undang itu dikatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah yang surveinya maunis syarat 20%. Hasil CSIS atau hasil carta politika nggak ada. Yang disebut adalah maunis syarat kursi 20%, 115%. Karena itu menurut saya, kita harus melihat pertama-tama kepada partai-partai yang punya kursi besar. Yang punya kursi besar itu kan PDI Perjuangan, kemudian Golkar, lalu Gerindra. Nah ini dulu yang kita lihat. Kalau sudah kelihatan dari sini, baru kemudian kita bicara elektabilitas calon. Nah kalau kita bicara kombinasi antara partai dan elektabilitas calon, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan empat pasangan calon. PDI Perjuangan sudah jelas dengan P3 ya, calon presidennya sudah jelas dan jar ya. Menurut saya PDI Perjuangan akan cari calon dari latar belakang Nahdatul Ulama. Nah calon itu wakilnya siapa? Bisa patokannya Pak Jokowi ngomong tujuh nama, bisa Ganjar nyebut delapan nama. Bu Megang nyebut sepuluh nama tapi kita nggak tahu siapa. Dari tujuh atau delapan nama yang disebut, kalau kita lihat yang latar belakangnya NU ya, jadi PDI pasti mau dengan NU, itu cuma Muhaimin, kemudian siapa lagi, Erick Thohir, satu lagi Mahfud MD. Nah jadi menurut saya sebetulnya kalau PDI Perjuangan itu bisa dikerucutkan. Ada kabar bahwa Ganjar dengan Sandiaga Uno, tapi saya lihat Sandiaga Uno itu nggak punya kaki di Nahdatul Ulama. Dan NU-nya udah keambil dari P3 gitu. Jadi yang dicari oleh PDI Perjuangan adalah orang dengan latar belakang Nahdatul Ulama. Kalau Sandi masuk P3? Iya, tapi dia secara pribadi terbuka saja, tapi dia secara pribadi nggak punya kaki di NU. Dibandingkan Erick Thohir? Dibandingkan Erick Thohir. Pahari ini saya lihat yang paling dekat dengan PBNU itu Erick Thohir. Mahfud. Mahmohimin terpaksa saya geser ke sini, karena terakhir KIB kan dengan P3-nya lari, sisa Golkar kelihatannya mau bikin koalisi sendiri. Nah dengan siapa? Prabowo nggak mau dengan, bukan Prabowo ya, kayaknya Gerindra nggak mau dengan Mohaimin. Jadi Mohaimin mungkin pasangan dengan Erlangga Hartarto untuk maju sebagai pasangan calon presiden waktu presiden. Dan ini udah cukup Golkar dengan PKB. Lalu yang punya elektabilitas, tapi tidak didukung oleh partai besar ini adalah Anies Baswedan. Dan ini sudah duluan kan Nasdem, Demokrat, PKS. Jadi kita punya empat. Dan cawapresnya Anda taruh? Saya taruh AHI. Karena menurut saya Anies sebetulnya nggak punya pilihan. Walaupun Nasdem misalnya mau si A, si B, si C, tetapi saya kira yang paling realistis adalah dengan AHI. Karena AHI ini bawa partai Demokrat. PKS nggak ngotop lagi karena dia sudah mau dapat konstituen yang sama dengan Anies Baswedan. Dan dia jadi berharap pemilu legislatifnya, bukan pemilu presidennya. Jadi masih tanda tanya untuk siapa pasangan Pak Prabowo ya? Saya masih tanda tanya Pak. Siapa wakilnya Prabowo? Tapi koalisinya Gerindra Pan, Anda taruh. Sementara Pan. Dan ini kayaknya cukup ya. Ini 78, ini 44, lebih dari 115. Oke.